Surat untuk Bapak Jokowi Dodo dari Kapten Garuda Pasifik, Bapak Apner Estindi. Berikut ini isi suratnya. Yang terhormat Bapak Jokowi. Izinkan saya berbicara kepada Bapakku, Bapak kami semua, yang kami kasihi dan sangat cintai, Bapak Jokowi Dodo, Jokowi, pemimpin besar Indonesia dan bangsa-bangsa. Izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Yang mulia Bapak Jokowi. P-Network merupakan salah satu pilihan tepat dari begitu banyaknya bisnis digital di sektor kripto yang Bapak bisa pertimbangkan sebagai tools untuk mendukung pemulihan ekonomi bangsa Indonesia. Sejak 2019 kehadiran P-Network hingga saat ini. Kehadiran kripto ini telah mendapat sambutan luas di berbagai negara, lebih besar dari 220 negara, dengan jumlah penambang 35 juta orang dari target 1 miliar orang. Bapakku Pak Jokowi, saya saat ini ada di BPSDM Kemendagri, sudah meneliti dan memastikan kripto ini. P-Network layak direkomendasikan kepada Bapak Jokowi untuk dapat digunakan dalam kebijakan strategis pembangunan ekonomi nasional. Izin menyampaikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, sebagai berikut. P-Network saat ini secara khusus di Indonesia. Ditambang oleh kurang lebih 1,5 juta orang yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua. P-Network memiliki basis pionir solid di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua. Di mana Provinsi Jawa Barat menjadi basis terbesar di susul Jawa Tengah, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pada beberapa tahun mendatang akan lahir banyak triliuner di provinsi ini, jika basic value P-Network seperti konsensus. P-Network saat ini sedang berada pada fase N-Close MyNet. Dan pada tahap ini sedang berlangsung konsensus global yang nantinya akan menjadi basic value P-Network karena telah melalui proses kalibrasi. Saat ini konsensus global yang dimotori pionir Cina berada di angka 314.159 dolar sama dengan 1 pi. Para pionir di Indonesia memiliki rata-rata koin sejumlah 1.000 sampai 10.000 koin dari pionir solid. Hasil analisis simulasi sebanyak 200.000 sampai 400.000 penambang aktif. Artinya secara hitungan matematika di atas kertas, seorang pionir aktif memiliki uang kurang lebih 4,6 triliun per orang. Tentunya angka ini estimasi dan simulasi. Apa pesan di sini, bahwa hadirnya P-Network akan mengangkat ekonomi bangsa Indonesia? Sekian lama bangsa kita bergulat dengan COVID-19. Inilah saatnya pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Melihat potensi demikian besar ini, Maka ada rata dan pemerintahan Bapak Jokowi untuk menggerakkan pionir P-Network dalam membangun semua sentra bisnis di bangsa kita. Dan juga bersama pemerintah berkolaborasi membangun IKN kebanggaan kita semua. Para pionir di Indonesia memiliki latar belakang pekerjaan berbeda-beda. Dan karyawan swasta mendominasi penambangan P-Network di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang saat ini menambang P-Network berharap agar koin ini dapat mengubah ekonomi keluarga mereka. Bapak Jokowi yang kami hormati, semua mata memandang ke Bapak, termasuk mata para pionir Indonesia mulai dari kaum pemulung hingga pekerja kantor, semua pekerjaan mulia. Sudilah kiranya Bapak Jokowi yang tercinta untuk mengeluarkan kebijakan regulasi kripto yang berpihak pada rakyat kecil yang sedang menambang P-Network. Kami semua ada di bawah pimpinan Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami yang melindungi dan mengayomi. Sekali lagi mohon kiranya dengan penuh kerendahan hati, lindungi para penambang P-Network di Indonesia. Demikian hal yang dapat disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan pemimpin kami yang mulia. Atas nama dan mewakili seluruh pionir P-Network Indonesia.